Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 sebesar 26,36 juta orang meningkat 0,20 juta orang terhadap Maret 2022. Dengan demikian, persentase penduduk miskin di Indonesia pada September 2022 mencapai 9,57 persen atau meningkat 0,03 persen poin terhadap Maret 2022. Namun angka ini menurun 0,14 juta orang jika dibandingkan dengan September 2021 yang mencapai 26,5 juta orang. Jumlah angka kemiskinan pada September 2022 ini dipengaruhi oleh berbagai peristiwa seperti kenaikan harga bahan bakar minyak BBM hingga pemutusan hubungan kerja dari 26,36 juta orang penduduk miskin dibagi menjadi wilayah perkotaan dan perdesaan. Dibanding Maret 2022 jumlah penduduk miskin September 2022 perkotaan meningkat sebanyak 0,16 juta orang dari 11,82 juta orang pada Maret 2022 menjadi 11,98 juta orang pada September 2022. Pada periode yang sama jumlah penduduk miskin perdesaan meningkat sebanyak 0,04 juta orang dari 14,34 juta orang pada Maret 2022 menjadi 14,38 juta orang pada September 2022. Pada September 2022 jumlah penduduk miskin masih terkonsentrasi di Pulau Jawa dan Sumatera namun hanya Pulau Sumatera yang menunjukkan penurunan kemiskinan 0,02 persen poin. Peningkatan kemiskinan terjadi di semua pulau paling banyak Maluku dan Papua. Garis kemiskinan pada September 2022 tercatat sebesar Rp535.547,00 per kapita per bulan dengan komposisi. Garis kemiskinan makanan sebesar Rp397.125,00 atau 74,15 persen. Dan garis kemiskinan bukan makanan sebesar Rp138.422,00 atau 25,85 persen. Pada September 2022 secara rata-rata rumah tangga miskin di Indonesia memiliki 4,34 orang anggota rumah tangga. Dengan demikian besarnya garis kemiskinan per rumah tangga miskin secara rata-rata adalah sebesar Rp2.324.274 per rumah tangga miskin per bulan. Meski demikian BPS mencatat bahwa perekonomian triwulan 3 2022 tumbuh sebesar 5,72 persen YOY atau lebih tinggi daripada triwulan 1 2022 yang sebesar 5,01 persen. Tingkat pengangguran terbuka TPT juga turun pada Agustus 2022 sebesar 5,86 persen atau turun jika dibandingkan TPT Agustus 2021 yang sebesar 6,49 persen. KMB Balipos melaporkan.